In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Imam sholat tidak pakai peci Di antara syarat syah sholat adalah menutup aurat Dan para ulama sepakat bahwa kepala bukan termasuk aurat Disebutkan dalam riwayat dari Ibn Abbas radiyallahu anhuma Beliau bercerita bahwa Nabi s.a.w. terkadang melepas pecinya Lalu beliau jadikan sebagai sutroh di depannya Di antara dalil yang paling tegas adalah kondisi jama'ah haji Dalam kondisi ihram, jama'ah haji tidak boleh menggunakan tutup kepala Sementara mereka melaksanakan sholat berjama'ah dengan imam sesama jama'ah haji Imam Ibn Abbas rahimahullah mengatakan Sholat tanpa mengenakan tutup kepala tidak masalah Karena kepala bukan termasuk aurat Dan tidak wajib menutup kepala ketika sholat Baik orang yang sholat itu menjadi imam Atau sholat sendirian Atau menjadi makmum Namun jika dia menggunakan tutup kepala Sebagai mana umumnya orang Itu lebih baik Terlebih jika dia menjadi imam Kemudian beliau melanjutkan Kita mengetahui bersama Bahwa para lelaki yang sedang ihram Mereka sholat dalam kondisi kepalanya terbuka Karena mereka dilarang menutup kepala ketika ihram Sehingga dipahami bahwa membiarkan kepala terbuka ketika sholat Hukumnya boleh Keterangan yang lain disampaikan dalam fatawa Al-Azhar Di bawah mufti Sheikh Hasan Ma'mun Beliau ditanya tentang hukum imam sholat jama'ah yang tidak memakai peci Jawaban beliau Sholat seseorang sebagai imam Atau makmum Atau sendirian Dengan kepala terbuka Hukumnya sah menurut semua madhab ulama Karena syarat sah sholat adalah menutup aurat Sementara kepala lelaki bukan termasuk aurat Dengan sepakat ulama Hanya saja yang afdol Menutup kepala ketika sholat Dianjurkan berhias Mengenakan pakaian paling sopan Ketika sholat Kita dianjurkan untuk berdandan Mengenakan pakaian paling sopan Allah SWT berfirman Yang artinya Wahai Bani Adam Gunakan perhiasan kalian setiap kali masuk masjid Quran Surat Al-A'raf ayat 31 Juga dinyatakan dalam hadis dari Ibn Umar radiyallahu anhuma Nabi SAW bersabda Yang artinya Apabila kalian sholat Maka gunakanlah dua kain Yaitu atasan dan bawahan Karena kita paling berhak untuk berhias dihadapan Allah Hadis riwayat Al-Bayhaqi Tabroni Dan dihasankan Al-Albani Karena itulah Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat Terutama ketika dia menjadi imam Diharapkan untuk melakukan yang paling sempurna Baik sempurna dari sisi ibadah sholatnya Termasuk sempurna dari sisi penampilannya Dan di masyarakat kita Mengenakan peci ketika acara resmi Juga ketika sholat Termasuk bagian kesempurnaan penampilan Karenanya Jika ada khotib jumat yang tidak berpeci Bagi masyarakat Itu penampilan yang tidak sempurna Meskipun peci bukan syarat sah jadi imam Karena itu Sikap sebagian orang yang tidak mau bermakmum Di belakang imam yang tidak berpeci Adalah tindakan yang tidak benar Terdapat kaedah yang menyatakan Siapa yang sholatnya sah Maka sah menjadi imam Kaedah ini dinyatakan Aswan Ani Dalam Subulus Salam Beliau mengatakan Hukum asalnya bahwa Siapa yang sholatnya sah Maka sah menjadi imam Dan ini didukung oleh perbuatan sahabat Yang diriwayatkan dari Bukhari Dalam kitab At-Tarikh Dari Abdul Karim Beliau menyatakan Kami menjumpai 10 sahabat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mereka sholat di belakang imam Yang suka berbuat zolim Demikian Allahuaklam Terima kasih telah menonton Terima kasih.